guys kita sekarang mau belanja dulu ke supermarket kita lihat ya supermarket di Spanyol itu isinya kayak gimana ada apa aja di sana oke sampai ketemu di supermarket asli adegurongol hai Wah youtuber hari ini kita belanja ya ya kita beli perlengkapan masak lah pastinya guys kita on the way supermarket with Oliver selamat menikmati guys kita lagi di parkiran menuju mall jadi di mall ini ada supermarket nanti kita kesana kamu bisa tau ni arah yeeey campeon muy bien selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oh, itu yang buat 30 hari ya? Oh, autan. Made in Indo gak? I don't know. No? Impossible. No, impossible, I think. Span. Made in Span. Gak mau kalah orang Span, ya? Gak mau kalah-gakarang-gakarang. Guys, dan satu lagi yang paling penting kalau di Spanyol itu, orang gak pakai minyak kelapa sawit karena itu berbahaya, dapat memicu kanker. Jadi dia pakainya dari minyak biji matahari. Tuh, harga minyak disini murah banget, guys. Oh, murah banget. Cuman 4 euro. Oh, mantap. 4 euro sama dengan berapa? 60-70 ribuan. 70 ribu cuma 5 liter. Gila, mantap. Terus minyak olive oil-nya, Nyi. Disini. Nah, ini olive oil. Jadi ini cuman 2 minyak doang. Iya. Olive oil sama biji matahari. Ini olive oil-nya harganya 14,75 euro. Tergantung ya. Tergantung brand dan tergantung kualitas. Yes. Uh, disini tuh bener-bener salut sih. Sehat banget, guys. Disini tuh. Dan ini apa? Ini? Oh, masih zaitun semua ya? Semakin gelap, warnanya semakin bagus. Oh, gitu guys. Jadi zaitun itu semakin gelap, dia semakin bagus. Harganya juga semakin oke ya. Tuh, yang kecil aja sekarang udah mahal banget. Ya ampun. Parah. Harganya mahal buat 31. Ini perkejuan, guys. Oh, kejunya ini kayak gini. Ini rasa apa sih, Nyi? Sama gak sih kayak kraft? Ya, mirip-mirip lah. Mirip ya? Ya. Tetep aja kita bawa dari Indo-Urti tuh. Tuh, keju-keju banyak pilihannya. Pertama kali kita lihat sawi putih di Indonesia, guys. Di Spanyol. Di Spanyol, aduh. Pelan-pelan nih. So, kita mau nge-buncis. Ini apa namanya? Kudia. Bahasa Indonesia-nya apa? Enggak. Em, buncis. Buncis Jumbo. Bombay sama aja ya. Cuman di Spanyol ini, guys. Yang paling kurang itu bumbu. Bumbu dapur, segala macem. Itu bumbu sangat sedikit banget. Jadi pusing. Makanya kita bawa bumbu banyak banget. Nah, ini konter ikan. Wih, ikannya ya. Gue gak tau ini jenis-jenisnya, guys. Yang lain-lain, makin lupa kira-kira-kira. Ini. Dan ini. Ini kerang juga. Kerang, kerang. Macem-macem kerang. Udang. Cumi Jumbo banget. Cumi Jumbo banget. Ini ikan apa ini namanya? Lengodina. Lengodina. Gue gak tau di Indo, kita gak pernah lihat. Gede banget. Matanya juga. Ini kan apa sih? Coba ngeri banget. Apa ya? Ini kerapu. Iya, yang bikin sop itu. Sop itu kalau gede itu kan. Nah, ini guys kita lagi beli ikan. Ini ibunya lagi bersihin. Tuh. Ini juga. Bersihin ikan. Nah, disini tuh bagusnya, guys. Dia cara membersihkan ikan itu kayak gini tuh. Ikan aja tuh dimandiin, disour. Bagus. Di air mengalir, lihat. Ya. Dia pakai sepatu, bajunya. Dan disini karyawannya itu tua-tua, guys. Tuh. Gak perlu yang muda-muda disini. Nah. Plastiknya juga seperti itu ya. Mantap. Baru ditimbang. Wah, keren sih. Beda ya sama di Indonesia, guys. Itu namanya kita beli ikan apa? Ini namanya. Ikan zorada ada, guys. Gue gak tau deh. Di Indonesia kayaknya gak ada. Dan ini kayak ada etalase gitu tuh. Nah, kayak bintik-bintik itu. Itu tuh nanti keluar gitu, guys. Es. Supaya ikan-ikan yang di bawah ini tuh seger. Mengkilat kayak gini. Nah, tetap seger. Jadi dia pakai kayak gini. Nah, kayak gitu, guys. Keluar tuh. Nih. Tuh, guys. Nah, itu tuh es yang keluar. Supaya ini tetap mengkilat kayak gitu. Ya. Tuh. Jadi ikan ini. Sekelihatan seger terus. Bukan karena formalin. Tapi karena ini. Es ini. Bagus banget. Guys. Sekarang kita ada di counter perbabian. Ini tuh paha babi yang udah di oven gitu. Tuh. Lihat. Wih. Bener-bener gede banget ini pahanya. Oh my god tuh. Hmm. Dan ini harganya bener-bener bervariasi tuh. 345 euro. Wow. Amazing. Amazing. Hmm. Wanginya itu gimana ya? Ya. Kayak wangi di oven gitulah. Nggak. Nggak bau gimana-gimana sih, guys. Biasanya disini ada babi yang warna pinknya juga. Cuman ini gue liatnya cuman yang paha babi. Dan ini sosis babi, guys. Tuh. Ini belanjaan kita. Kita beli daging. Kita beli minuman semuanya. So, teman-teman. Tadi kita udah liatkan bagaimana keadaan di supermarket di Spanyol. Nggak jauh beda ya sama supermarket di Indonesia. Cuman bedanya ada minuman alkohol itu dijual bebas disini. Sama banyak perbabian juga. Oke, cukup. Sekian dulu video dari gue. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.